Video yang menampilkan polisi memeluk pelaku pemubaran paksa diskusi di Kemang, Mampang, Perapatan menjadi viral di media sosial. Dalam narasi video itu, menduga bahwa pelaku dilindungi oleh polisi. Namun, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Jatiwiyoto Abadi, membantah hal tersebut pada hari Minggu 29 September yang mengatakan momen itu terjadi ketika para pelaku hendak berpangitan dengan petugas. Pihaknya juga akan melakukan investigasi internal dengan memeriksa para anggota polisi yang mengamankan unjuk rasa di depan hotel. Jatiwiyoto mengaku akan mendalami kemungkinan anggota polisi melakukan pelanggaran atau tindak tidak sesuai standar operasional prosedur. Saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku pemubaran diskusi tersebut sekaligus memburu dalang yang menggerakkan kelompok ini. Jatiwiyoto juga menjelaskan pihaknya akan menginterogasi para pelaku yang sudah ditangkap untuk mencari sosok di balik pemubaran paksa diskusi yang dihadiri Reply Harun itu. Polisi telah mengamankan lima orang yang diduga melakukan pemubaran acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan pada hari Sabtu. Dua orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, mereka berinisial FEK dan GW yang diduga melakukan perusahaan di lokasi. Sementara tiga orang lainnya, yaitu JJ, LW, dan MDM belum ditetapkan sebagai tersangka, melainkan saksi. Dua tersangka tersobri jerat pasal berlapis diantaranya pasal 170 dan 406 KUHP tentang perusahaan dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Polisi menduga para pelaku pemubaran diskusi di Kemang-Mampang, Prapatan pada hari Sabtu sudah menginap di hotel sebelum beraksi. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah orang-orang yang menginap tersebut sudah berencana untuk memubarkan diskusi atau tidak. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pembes Ade Rahmat Itnal, menegaskan pihaknya sedang mendalami kemungkinan tersebut. Sobat ketika pengamanan aksi protes di bagian depan hotel, tiba-tiba ada beberapa orang yang menyusup lewat pintu belakang, tepatnya pintu khusus karyawan. Sementara Wakapolda Metro Jaya, Rijen Jatiwiyoto Abadi, mengaku masih mendalami motif para tersangka untuk memubarkan diskusi secara paksa. Diketahui acara diskusi diaspora di Hotel Grand Kemang dihadiri oleh Refli Harun, kemudian Sa'id Didu, ada pula My Jain, Purnawirawan Sunarko, dan sejumlah aktivis lainnya. Para pelaku yang diamankan masih menjalani pemeriksaan, sementara Dalang Aksi Pembubaran masih diboro. Sebelumnya, Refli Harun juga mengaku kaget forum diskusi yang mengundangnya sebagai pembicara dibubarkan orang tak dikenal. Acara itu membahas evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi, serta harapan pemerintahan ke depan. Para pelaku perusakan masuk ruangan sebelum acara dimulai. Sementara itu, dari lima pelaku yang diamankan, dua diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial FEK dan GW. Dicerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, dan pasal 406 KUHP, serta pasal 351 KUHP. Sementara tiga orang lainnya kini berstatus sebagai saksi. Berawal dari Aksi Unjur Rasa, kemarin siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air, mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Diaspora. Dengan alasan tidak ada izin memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Petugas kami dari Posek, Mampang, jadi melakukan kegiatan pengamanan. Di situ terjadi juga desak-desakan, saling dorong-mendorong. Mereka akan masuk ke dalam gedung. Jadi sempat benturan juga dengan petugas kami yang melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat itu. Kami sempat juga bernegosiasi dengan penang jawab Aksi Unjur Rasa, dengan penang jawab kegiatan yang ada di dalam gedung. Untuk bisa dipercepat kegiatan yang ada di dalam. Tiba-tiba sekitar 10-15 orang merangsek masuk dari pintu belakang menuju ruang diskusi. Jadi pada saat itu anggota kami masih terfokus di depan hotel melaksanakan kegiatan pengamanan Aksi Unjur Rasa. Atas insiden tersebut, kami bertanggung jawab untuk langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap para pelaku yang melakukan aksi pengerusakan, penganeiaan, pembubaran. Dari hasil pendalaman, bukti-bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan. Kemudian dari rekod CCTV dan juga beberapa tayangan video yang sudah beredar di media sosial, kami berhasil mengamankan 5 orang yang terindikasi sebagai pelaku. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masa ini. Kita akan lakukan screening, kita akan profiling pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya? Apa tujuannya? Yang jelas, kami sudah sampaikan tadi di awal, jajaran Polda Metro Jaya tidak mentolerir segala bentuk premanisme dan anarkisme. Informasi tadi sekaligus menutup percobaan kita pada hari ini. Saya Sarah Rita, beserta guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.